Kawaski, salah sehiji kagiatan di saluarin rohangan, anu di erong mampu cunghulkan generasi sehat turaktif, nyata keulinan balance bike atau sapedah keseimbangan tan ayah pedalan. Dinamprona di kabupaten Cianjur, kolot-kolot na ngajak barudak na arulin sapedah kelenjing lar barudak ketergantungan game online, jeng gadget. Mengpuluh-puluh barudak tembok ngelakonan pemanasan tepika ngalenturken otot, senam pelemasan tepika lulumpatan jeng runcat dilakonanku etabarudak sameme olahraga sapedah. Sanggesiap kagalarupana kasup helm jeng bodi protektor barudak langsung tarumpak sapedah. Etabarudak teka bengket dina komunitas balance bike Cianjur, anu saban lahir pekan na ngelakonan latihan turta lumpak sepedah tan ayah pedalan. Diajar keseimbangan, nguji kapaligilan, kucara mentasan jalan anu sungsang tepika lumpat tarik dina etas sepeda. Nupang anyarna, ayah balapan, pagancang-gancang anjo, ka garis binis. Najan, tacan, bugat tempat matu, kersahelaan, neta komunitas, temake fasilitas pemerintah, kawas alun-alun Cianjur, buruan pendopo Cianjur, tepika buruan gedung dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Cianjur. Jadi wadah kerengembangkan potensi barudak, bari dirojong kumpang pirang pihak, di piharap bisa nyitak bibit buit anyar, atlet tina mangsan bakal datang. Yang pengen apa gimana? Apanya sih sebenarnya. Diajarin ya? Iya, diajarin dari umur setahun udah, diajarin kebetulan anak komunitas di sini. Tapi anaknya gimana? Ya, masih happy ya, jadi bisa bersesialisasi sama orang lain, gak malu-malu lagi lah bapak tempat orang. Kiwari anggota atau komunitas TGS AS 80 orang na, anu galib na barudak umur setahun setengah, tepika tujuh tahun. Ditaratas ku kolot-kolot na anu boga pangar sepsarwa, eto komunitas Belens Baik Cianjur, te, tacandila ngadeg turjadi wadah kerbarudak usia dini, dina ngelatih motorik turta ngawangun pribadi, anu kuat, serta sosialisasi jing lingkungan. Lain sakadar arulin, eto komunitas te, keharap na bakal ngelatih bibit atlet, sapeda, ku cara ngawangun akademi Belens Baik Cianjur. Anak-anak apa aja yang diajarin di sini? Nah yang diajarin kan pertama ini bentuknya masih komunitas, nanti ke depan kita bikin akademinya untuk pelatihan profesional. Jadi anak-anak selain melatih motoriknya anak-anak, dia juga belajar untuk bersosialisasi dengan teman-temannya. Dengan banyak teman mereka bisa main barok. Dan ternyata di rumahnya itu juga seperti ini, begitu dia ketemu banyak teman, mereka sangat gembira. Kegiatan positif sama daik itu baru dak jadi nambah baturna, baru interaksi kukituna baru dak bisa lepas tindakan tergantungan gadget. Meri Setiawan, Bandung TV